Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo ade-ade peserta PLS Bagaimana nih kabarnya? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan selalu ya Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu Nama saya Dina Juningsih Saya dari kelas 12 OTKP 2 Di sini saya sebagai host webinar PLS tahun 2021-2022 OSIS SMK Singapura Di sini kita akan menyimak beberapa materi yang akan disampaikan oleh guru kita Mengenai jurusan OTKP Padahal materi kali ini akan disampaikan oleh Ibu Nia Kurniawati SPD Materinya yaitu tentang pengenalan jurusan OTKP Tujuan dari materi kali ini Yaitu supaya peserta didik baru bisa memahami dan mengerti Bahkan bisa memantapkan diri untuk belajar di jurusan OTKP Oke langsung saja kita simak materi kali ini Kepada Ibu Nia Kurniawati SPD Waktu dipersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada host yang telah memberikan kesempatan kepada saya Untuk memaparkan tentang program atau jurusan otomatisasi Dan tetap kelola perkantoran SMK Singapura Yang akan saya sampaikan di sini Yang pertama adalah ruang lingkup program OTKP Kemudian ada tim pengejatnya Kemudian ada kegiatan praktik dari program OTKP Serta prospek lulusan dari jurusan OTKP itu sendiri Yang pertama ini ada ruang lingkup dari program OTKP Di sini yang akan saya bahas adalah Mata pelajaran, beberapa mata pelajaran yang akan nanti kalian pelajari Khususnya untuk mata pelajaran produktif Yang pertama ada kearsipan Di mana nanti di sini kalian akan mempelajari Tentang bagaimana cara penyimpanan dokumen-dokumen yang baik dan benar Kemudian yang kedua ada korespondensi Korespondensi di sini lebih diutamakan kepada bagaimana kalian membuat surat Kemudian cara kalian melakukan telepon atau bertelepon yang baik dan benar Kemudian ada teknologi perkantoran Nah di sini kalian akan mempelajari tentang aplikasi-aplikasi perkantoran Seperti Microsoft Word, Excel, PowerPoint, kemudian blog dan sebagainya Kemudian berikutnya ada otomatisasi dan tata kelola kepegawaian Di mana di sini kalian akan mempelajari tentang cara mengatur pegawai Atau mengatur orang dalam suatu organisasi Berikutnya ada otk keuangan Di mana di sini kalian akan mempelajari tentang bagaimana cara mengatur keuangan dalam suatu kantor Berikutnya ada otk sarana dan prasarana Di sini kalian akan mempelajari bagaimana caranya mengatur atau memanajemen sarana dan prasarana perkantoran Mulai dari hal yang terkecil sampai kepada sarana yang besar Berikutnya ada otk humas dan keprotokolan Nah di sini di mana kalian akan mempelajari bagaimana caranya kalian melakukan presentasi atau berbicara di depan umum Ya kemudian nanti kalian di sini pun akan mempelajari tentang bagaimana cara menjadi seorang MC yang baik dan benar Dan yang keakhir ada produk kreatif dan kewirausahaan atau biasa yang disingkat menjadi PKK Di sini kalian akan mempelajari bagaimana awal mulanya mendirikan suatu bisnis Dan di sini pun kalian nanti akan praktek bagaimana caranya membuat suatu produk seperti itu Berikutnya nah ini adalah beberapa tim pengajar yang ada di jurusan OTKP yang nanti akan mengajar mata pelajaran produktif Itu ada saya sendiri Nia Furniati Kemudian ada Ibu Rizka Angela Kemudian ada Ibu Tia Ulfah Maulani Dan ada Ibu Haryani Arva Berikutnya di sini ada kegiatan praktik untuk program OTKP Nah di sini ada kegiatan praktik yang merupakan kegiatan besar gitu ya Salah satunya yaitu yang pertama ada kunjungan industri Di mana kegiatan kunjungan industri ini biasanya khusus OTKP dilaksanakan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat Di sini kalian akan diperkenalkan bagaimana cara menata arsip atau dokumen yang baik dan benar Kemudian tata cara pengelolaan surat dan sebagainya Kemudian yang kedua ada praktik kerja lapangan atau PKL Yang biasanya dilaksanakan di kelas 11 Di mana kalian di sini akan langsung terjun ke lapangan untuk mengaplikasikan materi yang telah kalian dapatkan ketika di sekolah Nah biasanya khusus untuk jurusan OTKP Kegiatan PKL ini lebih banyak dilakukan di lembaga-lembaga pemerintah atau di perusahaan yang telah bekerja sama dengan sekolah Terakhir yaitu ada uji kompetensi atau uji kom Nah ujian ini tujuannya adalah untuk melakukan evaluasi terhadap siswa yang nanti dilaksanakannya di kelas 12 seperti itu Nah kemudian ada prospek lulusan untuk jurusan OTKP Ini prospek lulusannya yaitu yang pertama biasanya ada yang bekerja sebagai staff admin Baik itu di perusahaan-perusahaan maupun di lembaga pemerintahan Kemudian ada back office Maksudnya di sini adalah bahwa kalian itu ketika nanti lulus dan langsung bekerja Kalian bisa memilih pekerjaan-pekerjaan yang ada di lingkungan perkantoran Seperti sebagai administrator, kemudian sebagai tenaga humas dan sebagainya Dan yang terakhir adalah ada yang melanjutkan pendidikan Nah ini maksudnya adalah ada lulusan dari OTKP yang melanjutkan pendidikannya kejenjang perkuliahan Nah kebetulan lulusan 2 tahun kemarin pun ada yang kuliah di sekolah tinggi ilmu administrasi Bandung Kemudian ada yang kuliah di unsil, kemudian ada yang kuliah di kampus-kampus lainnya seperti itu Nah itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait jurusan OTKP Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah Mudah-mudahan bisa bermanfaat Terima kasih atas waktunya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada ibunya yang telah menyampaikan materinya Mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami oleh adik-adik semua Terima kasih juga kepada adik-adik semua yang telah menyimak pemaparan materi kali ini Terima kasih juga kepada adik-adik yang telah menyimak materi kali ini Mohon undur diri Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!